Untuk ngomongin teori MC, ternyata yang jadi pembicaranya adalah si MC pertama kali di dunia gitu di hip-hop. Nih, karena kan hip-hop juga sebetulnya gak tau tuh lahirnya kapan. Tiba-tiba anak kecil itu didandanin gitu. Pake topi kangol, pake kalung emas, pake jaket adidas gitu yang kegedean, terus ditunjukin. Menurut itu dia hip-hop gak? Dan dia pun mengakui kalau B-Boy itu salah satu elemen hip-hop yang paling susah. Yaitu pelajaran yang gue dapet kayak musik tuh ada energinya gitu. Skateboard salah satu alat penyelamat gue, Pak. Tiba-tiba kaca belakangnya dipecahin pake papan pada lari gitu. Lu jangan jadi badut lah. Dan tanda kutip, lu jangan jadi badut. Lu skateboarder gitu, lu punya nilai, lu punya value. Ada gak skater kita ya? Selamat sore, Bapak-Bapak. Bapak, selamat sore. Selamat sore. Pak RW. Jadi ada apa nih? Jadi kenapa kita undang dia? Ada apa nih, Ko? Salah satu dari Indra Domdo. Indra Domdo. Indra Domdo. Siapa yang sebenarnya? Siapakah dia? Lu aja gak notice sebenarnya dia skater kan? Gue taunya lu DJ, produser malah dulunya. Jadi dia... Kita dulu pernah tak tokan soal musik ya? Beatmaker, mau bikin beat. Jadi dia pro skater juga, DJ juga. Waktu itu gue agak keganggu tuh di feed Instagram main bass. Juhita malam bisa juga. Bener gak juhita malam? Bener gak? Jadi ini dia salah satu yang multi talent nih, Bi. Gue mau kok... Jadi produsernya Tuan 13 juga. Iya. Beatmaker-nya. Terus... Krucil-krucil tuh. Terus tahun 2017 dia udah ke New York ya? Iya waktu itu ada. Ada apa di New York? Ada banyak. Coba ceritain dulu Dom. Lu berawal dari skate, sehingga bisa merambah ke hip hop. Oke. Itu gimana tuh? Jalan ceritanya tuh. Jadi semua aktivitas yang gue lakuin sekarang nih. Jadi dari berbagai macam yang gue jalanin sekarang tuh. Gue akhirnya ngerunut flashback ke belakang. Emang trigger-nya tuh dari skateboard semuanya. Semuanya dari skateboard gue. Pertama kali main skateboard tuh sekitar tahun 1999. Jadi waktu itu kalau di skateboard tuh gue ngerasain ada era dimana skateboard jadi menjamur. Tahun 1999 tuh pas lagi keluarnya Tony Hawk per skater waktu dulu. Pas lagi. Mungkin banyak juga gitu. Angkatan gue yang tiba-tiba ke... Apa ya ibaratnya? Kebawa ombak supaya untuk main skateboard tuh. Waktu itu ketika kita main Tony Hawk per skater. Banyak banget gitu angkatan gue yang ketika main Tony Hawk langsung lanjut main skateboard. Nah dari 1999 itu gue main. Akibat gue main PS pertama. Sampai akhirnya 2000. Tapi start gue untuk di musik sendiri gak jauh dari situ. Jadi sekitar tahun 2001 tuh gue udah bikin-bikin musik dulu. Dulu. Berarti paralel tuh. Cuma beda 2 tahun sama sikit lo udah langsung. Oke. Karena cikal bakal gue bikin musik tuh kalau tarik belakang lagi emang gue dulu suka nge-band kan gitu. Segala macem. Gue boleh dibilang semua alat gue pernah gitu. Jadi gue nyobain yang namanya lagi sekolah dulu. Ya dari SMP tuh kita ganti apa ya genre musik gitu sama temen-temen ketemu temen baru. Jadi gue mulai dari drum keyboard pun pernah gitu sampe gue nyaji pernah. Terus gue ngerasain kayak gak pernah puas di musik. Gue gak tau kenapa sampe akhirnya tiba-tiba setiap gue ada partner dalam band gue main tuh kalau ada unek-unek gue gak berani ngomongin tiba-tiba gue itu jeleknya gue. Gue langsung cabut dari bandnya gitu. Entah karena apa. Gue gak ngomongin skill tapi kayak gak ada chemistry gue langsung cabut. Sampai pada akhirnya di 2001 ini gue nemuin ada software namanya Fruity Loop. Kalau gak salah itu pertama kali gue main itu Fruity Loop 2 dan itu pun masih pake komputer abang gue dan temen gue yang ngasih tau ini dia introduce itu ini lu bisa bikin musik apa yang lu mau dengan sendiri. Dan gue baru tau itu istilahnya ternyata adalah digital musik gitu yang gue bikin. Sampai 2001 gue bikin. Nah kebentuk warna musik gue di hip hop lah boleh katakan sekarang gue lebih banyak konser di hip hop. Cikal bakalnya memang dari si skateboard. Di video skateboard tuh dulu tahun 1999 yang banyak yang keluar dari VCD bajakan dulu. Dia kebanyakan soundtracknya tuh hip hop semua. Dari situ yang ngebentuk warna musik gue sampe hari ini. Dan ternyata di digital musik pun juga lebih memang pas gitu. Memang gak perlu menggunakan alat musik yang lain. Lu cukup dengan bermodal komputer doang lu bisa bikin musik hip hop gitu. Sampai terus yaudah di jalanin. Sampai hari ini pun juga gue skateboard masih jalan. Si musik pun juga masih jalan gitu. Jadi yang di New York? Oh. Oke oke. Kalau yang di New York tuh itu kan 2017. Jadi 2016 dulu tuh di Bandung tuh sempet temen gue. Salah satu temen gue tuh di scene hip hop. Dia ngajakin untuk ikutan kelas. Gue juga kaget untuk kita lagi nongkrong. Lu mau ikutan kelas gak workshop? Workshop apaan nih? Dia ada program ternyata dari embassy Amerika. US embassy. Dia setiap tahun tuh ngadain workshop di negara-negara yang berbeda. Dan di 2016 itu waktu itu negara Indonesia salah satu negara yang dikunjungi. Jadi dia kerja sama. Sama sebagai fasilitator. Jadi tempat yang punya tempatnya tuh di Bandung kalau lu tahu ada namanya rumah cemara. Dia untuk lihat ya si rumah cemara ini. Dia yang mau jadi fasilitator. Jadi kita datang kesana. Dan yang ngajarnya tuh yang menariknya yang ngajarnya memang pelaku-pelaku hip hop gitu. Yang si street soccernya sampai keluar negeri kan? Ya amalum ginan waktu itu. Ya udah meninggal. Ya betul. Nah akhirnya gue ikut kesana. Dan gue kaget. Ternyata si pengajar-pengajarnya memang pelaku scene yang di Amerika itu. Dan kayak rappernya yang selama ini gue liat di Youtube gitu. Ada namanya G. Yamazawa. Dia rapper keturunan Korea gitu di LA. Dia yang jadi speakernya. Dia yang jadi pengajarnya untuk di kelas rap. Dulu itu ada 4 kelas kan. Rap, kelas producer, b-boy sama producer. Apa ya pokoknya ada 4 kelas. B-Boy ada tuh? Oh DJ. DJ. B-Boy ada juga. Siapa itu? B-Boy itu. Ken Fury? Bukan. Oh Ken Fury di Indonesia. Yang tinggi badannya. Oh enggak. Kalau yang 2016 tuh kan. Oh gitu. Ada. Nah dia yang ngajar untuk kelas b-boy. Waktu itu gue mikir tuh. Suruh pilih 4 kelas. Kelas apa ya? Tadinya gue mau masuk kelas producer. Karena produsernya yang menariknya adalah produser idola gue nih selama ini gitu. Tiba-tiba gue mikir. Ah mumpung ada kelas dengan tenaga pengajarnya yang proper. Udah aja gue sekalian belajar yang emang dari nol. Tandinya mau b-boy cuman gue sadari diri gue kaku badan. Gue joget. Kadang joget ada lagu gitu joget aja udah gak enak gitu. Orang udah gak enak dilihat. Akhirnya gue memutusin untuk kelas DJ waktu itu. Nah disitu pula gue pertama kali untuk mulai masuk ke dunia per-DJ-an. Oke. Di kelas itu akhirnya gue masuk si programnya tuh selama 10 hari. Dan kita gak tau selama 10 hari itu ikut. Di hari akhir ada showcase. Ada showcase jadi kelas. Untuk kelas DJ perform DJ. Untuk rapnya nge-rap segala macem. Pas beres showcase itu. Tiba-tiba ada orang US Embassy-nya dia ngasih kayak kartu nama gitu. Terus dia cuman kasih kartu nama. Dia bilang apaan nih. Mas kalau mau pinjem duit ke saya ya. Ya gila. Kalau mau teker dolar ya. Saya banyak rupiah banyak nih. Terus akhirnya dia ngasih selang 2 bulan. Si orang rumah cemaranya dia ngasih tau. Minta email apaan nih. Ternyata dari 10 hari itu dipilih salah satu untuk jadi ambasador. Dan setiap tahunnya memang tradisi itu tuh. Kalau gak salah nama program next level. Jadi si next level ini. Setiap tahun dia datengin 6 negara. Dari 6 negara ini tuh. Dipilih salah satu ambasadornya untuk ikut. Ke Amerika. Gue pun gak tau awalnya pertama apaan nih. Ya sekarang mimpinya. Mungkin ya rata-rata anak skateboard. Yang berkecimpung di skateboard sama di hip hop. Amerika tuh udah kayak Mekahnya lah. Ya betul. Ya kan. Mekahnya kayak yes. Streetball juga. Streetball. Nah. Ya udah ketika gue dapet email gitu kaget. Udah gue iain. Gue akhirnya ngurus-ngurus visa. Kemarin sempet ke Jakarta pas 2016 waktu itu. Ribet juga pak gitu kan. Ngurus ternyata. Dan gue yang takutnya karena. Visa ditolak takutnya. Ya bisa ditolak. Terus waktu itu Trump lagi naik kan segala macem. Sampai akhirnya di email balik gitu sama orang guysnya. Wah lu gimana sih orang. Lu yang diundang gitu. Kita dari pemerintahnya segala macem. Akhirnya kita dibantu juga untuk beresin visanya. Dan dapet visa ya udah gue berangkat. Kesana. Gue kira kayak cuman kayak ikut. Ya kayak workshop sama. Ternyata enggak pak gitu. Kayak. Kita apa ya bisa. Dua bulan sana ya? Total dua bulan. Cuman untuk programnya dua minggu. Dia program dua minggu. Cuman dia ngasih kayak. Ya lu kalau mau extend gak apa-apa. Segala macem. Oh gue gak. Gak. Gak menyanyiakan itu gitu. Mumpung gue ke Amerika. Udah. Gue langsung ngambil aja dua bulan gitu. Sampai akhirnya. Dia di dua kota. Yang pertama tuh di Washington. Di DC. Yang kedua di New York. Untuk seminggu terakhirnya. Oke. Akhirnya gue di Washington tuh. Belajar lebih. Kayak. Gue bisa ngambil kesimpulan. Selama seminggu di Washington tuh. Kita. Kita. Mempelajari secara teoritisnya. Teorinya segala macem. Jadi kita kayak belajar. Culture hip hopnya pak gitu. Si hip hopnya itu sendiri. Dari seminggu itu. Tiap hari. Kita dikasih kelas. Kayak mulai dari. Apa itu hip hop. Segala macem. Dan dengan pengajar-pengajar yang. Waktu itu gue kaget gitu. Oke. Sampai waktu itu. Untuk ngomongin teori. Oke. MC. Ternyata yang jadi pembicaranya adalah. Si. MC pertama kali di dunia gitu. Di hip hop. Dia ada. Kok lerok. Kok lerok itu MC nya. Dulu yang kalau di lahirnya hip hop. Itu kan di bronze tuh. Nah dia MC nya gokil pak. Umurnya 65. Tiba-tiba yang datang gitu. Itu MC pertama dia tuh ya. MC pertama di dunia. Di. Ya. Untuk saat ini. Karena kan hip hop juga. Sebetulnya gak tau tuh. Lahirnya kapan. Yang dijadikannya hari lahir hip hop itu. Tahun 73 itu. Karena memang. Ada party hip hop. Yang didokumentasikan. Itu makanya. Di declare sama orang-orang. Oke lah. Ini jadi harinya hip hop gitu. Sebetulnya hip hop tuh. Dari sebelum itu udah ada gitu. Cuma kita gak tau. Dan kita belum label kan. Oh ini jenis musik hip hop. Mereka gak ada yang tau. Gak bisa diukur lah ya. Sampai akhirnya pengejarnya si kok lerok gitu. Gakil. Umur 65. Tiba-tiba yang masuk langsung. Freestyle gitu. Freestyle kayak. Freestyle ya. Standarnya. Bukan standarnya ya. Lazimnya. Rapper tuh kayak lu bragging gitu. Kayak. Amel MC segala macu kayak. Wih. Ini siapa nih. Akhirnya. Terus yang untuk teori DJ nya gitu. Yang praktekinnya langsung tuh. Orang pertama kali scratch gitu. Grand Wizard Theodore. Itu kalau misalnya liat di Google ada. Nah dia yang jadi speakernya waktu itu. Untuk bicarain kenapa sejarah scratch itu dari mana segala macu. Menarik sih. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang. Yang gue dapet tuh lebih kayak. Untuk gue pribadi. Setelah gue dari sana tuh. Kayak pemalaman hip hop gue tuh dulu. Perspektifnya segini nih. Tiba-tiba pas gue kesana udah kayak. Lebar gitu gue. Luas banget ya. Banyak banget gitu pengalaman. Yang mungkin salah satu pengalaman yang. Paling the best lah di hidup gue gitu. Ketika gue. Gue mulai untuk turun di hip hop ini. Akhirnya gue bisa dikatakan gue laki bastard gitu. Karena mungkin pada saat itu. Dan mungkin saat ini juga. Masih banyak orang yang sebetulnya lebih. Punya kompeten gitu. Dibanding gue untuk berangkat kesana. Berangkat kesana. Kayak gue tiap masuk ke taman. Ada aja orang freestyle. Ada aja orang bikin party gitu. Sampai nenek. Gue ngeliat waktu itu ada lagi block party. Lagi duduk lagi makan semangka. Gue liat ada. Ada bis gitu. Watermelon. Watermelon. Ada bis turun yang turun nenek-nenek. Kayak udah umur 70 sama kakek-kakek. Baru pulang dari pasar. Dia ngeliat ada acara hip hop. Mereka dari luar nonton. Sampai nyimpen dulu si kresek pasarnya itu. Mereka begini-begini gitu. Kayak di Indonesia umur 70 ini. Kayak udah marah-marah. Mungkin ngedenger musuh gitu. Mereka kayak sadar gitu. Ini kebudayaan yang mereka ciptain. Si Afro-amerikannya tuh. Dan sebelumnya pun juga kita belajar. Lebih ke roots-nya lagi sih. Ngebelajarin budaya si Afro-amerikannya gitu. Kita datang waktu itu ke Washington. Ada satu museum. Namanya tuh Smithsonian. Smithsonian tuh museum yang baru buka. Berapa tahun gitu. Ternyata itu museum yang dihususkan. Untuk Afro-amerikan gitu. Dari mulai sejarahnya. Gimana caranya. Apa. Bangsa Eropa dulu yang menduduki si Amerika. Tanah Amerika. Mereka bawa. Apa ya. Perbudakan gitu. Mereka ngambil orang-orang Afrika. Ngejelasin semua. Dan yang kerennya museumnya. Kayak ada 3D-nya gitu. Jadi kita masuk di lantai pertama. Dia ada 4 lantai nih. Lantai pertama. Kita belajar lebih ke roots-nya dulu. Kita seakan-akan pas masuk. Udah kayak ngerasain fight. Si tanah Amerika itu tahun 7. Eh abad keberapa gitu. Nah itu diliatin orang-orang yang ngambilin. Bawa kapal. Bangsa Portugis. Belanda. Inggris. Spanyol tuh. Mereka bawain budak-budak. Dari Afrika gitu. Orang-orang Afrika. Untuk dijadikan budak. Diperdua belikan. Pas kita masuk ke lantai 2-nya. Lebih kayak. Sesudahnya itu gitu. Era sesudahnya itu. Dimana orang-orang. Kulit bangsa. Apa. Kulit putih. Bangsa Eropa. Yang mulai ada perbudakan. Wah sedih sih. Gue ngeliatnya kayak. Orang-orang Afrika. Satu keluarga diikat gitu. Kepala udah kayak hewan gitu. Diperjual belikan di pasar gitu. Ini dibeli-dibeli. Sampai akhirnya gue naik lagi lantai 3. Itu udah mulai kayak era perlawanan. Itu perlawanan. Apa. Black Panther. Gitu segala macem. Tapi. Di sebelah sisi yang lain. Kayak orang kulit putihnya. Yang kayak kekeke. Ada juga. Itu dibahas semua. Nah yang miss-nya. Gue pas di lantai 4 nih. Tiba-tiba gue lagi naik. Udah kayak. Kayak gue ngerasainnya kayak masuk klub gitu. Kayak ini apaan nih. Tiba-tiba pas udah di atas. Dia ada sign gede gitu. Tulisan quotes-nya James Brown gitu. God create people. Eh. God create black people. Black people create a style. Gue udah kayak kakakit apaan nih. Di sana baru. Yang era sekarang gitu. Dimana. Dan akhirnya gue aminin juga gitu. Semua kebudayaan pop culture tuh. Mungkin bisa dikatakan gue bilang. 100% roots-nya itu dari orang Afro-American gitu. Bukan Afro-American aja. Kayak orang Afrika yang budak di Inggris gitu. Yang bisa nyiptain apa. Orang-orang Zion gitu. Dulu yang. Sekarang mungkin Rastafari gitu. Itu kan akarnya semua dari Afrika gitu. Gue langsung kayak. Wah cingkret banget gitu. Kayak langsung baru sadar gitu. Realize kayak. Bener ya. Semua budaya pop culture tuh hari ini. Emang roots-nya dari mereka gitu. Orang-orang Afrika ini yang gokil. Gue bilang kayak. Black lives matter jadi kok. Iya. Lo posting wallpaper hitam gak waktu itu? Enggak gue. Nah. Tapi kan kita rilis kaos itu. Resism. Wih mantap. Gue lebih yang ke Indonesia-nya dulu. Karena juga kita masih ngalamin rasisme di Indonesia. Itu justru. Nah dari trip lo yang ke New York itu. Ada perubahan style gak? Atau bukan style. Mungkin reference. Reference lagu-lagu yang lo suka tuh. Setelah lo ke New York. Apa lo lebih digging. Ke old school-old schoolnya. Karena satu beat. Satu beat yang menarik perhatian gue. Sampai gue tau nama lo. Itu lagunya. Yang move. Oh oke. Karena itu sebenarnya lo nge-loop. Nge-sample. Itu break beat. Yang kita pake untuk pada B-Boy B-Boy. Gue bilang lah. Ini siapa ya? Lagu. Teng-teng-teng. Wah ini lagu B-Boy. Taunya. Lote-teng-teng. Dari situ itu satu pertanyaan. Terus yang kedua. Lupa kan jadi. Tangger. Bo-dar. Ini. Makan dulu. Siap siap siap. Makan dulu. Itu pertanyaan itu dulu. Karena yang kedua gue lupa. Oke oke. Apa itu jawab dulu berarti. Yang mana nih? Oh yang itu. Yang move itu move. Kalau untuk perubahan setelah gue balik dari Amerika itu lebih. Kalau pribadi lebih ke mindset sih. Mindset gue. Pandangan gue ke hip hop. Yang gue bilang tadi. Perspektif gue segini. Tiba-tiba pas segini. Karena waktu itu gue sempet ada satu pertanyaan. Waktu itu dari Grandmaster Cash. Salah satu pionir ter-tentabilis juga. Dia tuh bawa kita kayak napak tilas gitu. Dia punya tour. Namanya hip hop tour. Namanya tuh Hush. Hip hop. Hip. As. Hop. Jadi dia bikin kayak. Udah jadi kayak wisata. Kita bayar berapa. Pake bis. Kita keliling gitu kayak ke rumahnya. Itu langsung dia tuh yang meng-guide tuh. Ternyata yang meng-guide tuh Grandmaster Cash itu. Ada satu pertanyaan dia kayak nanyain gini. Coba di dalam bis tuh kayak sekitar 40 orang. Gue pengen tau definisi hip hop apa. Menurut lu sendiri. Satu kata. Semua udah dijawab. Ada yang ngomong. Apalah segala macem. Lifestyle gitu. Budaya. Sampai pada akhirnya dia. Kasih satu analogi. Ada bocah nih waktu. Orang Jerman masih kayak umur 8 tahun. Dipanggil ke depan. Dia cuma pake kacamata gitu kan. Terus dia bilang. Lu bisa mikir dia hip hop gak? Terus. Oh bukan, bukan. Orang-orang semua bilang. Tunggu sebentar. Tiba-tiba anak kecil itu didandanin. Pake topi kangol. Pake kalung emas. Pake jaket adidas gitu yang kegedean. Terus ditunjukin. Menurut lu dia hip hop gak? Oh iya iya hip hop. Terus. Akhirnya dia ngambil simpulan. Hip hop tuh sebetulnya lebih besar daripada lifestyle. Lebih besar dari ini. Jadi hip hop tuh lebih kayak udah ke apa ya? Kayak. Etitude? Pemikiran sebetulnya jadi kayak output lu berpikir. Ketika orang jalan nih. Orang jalan. Wah lu jalan hip hop banget sih. Karena udah-udah tertularnya sampe segitu gitu. Sampe sedalam itu. Makanya gue langsung kayak. Oh iya. Gue bisa mengamini gitu. Kalau hip hop tuh udah bukan sekedar culture. Ini lebih kayak pola pikir. Lebih ke pola pikir gitu. Terus akhirnya dari perspektif tuh. Kalau untuk nyambungin obrolan soal si lagu. Gue sebenarnya. Awal gue denger hip hop pun juga. Yang banyak dicekokin gue di video skateboard tuh. Kebanyakan hip hop-hip hop yang old school gitu. Dimana waktu tahun itu. Hip hop lagi gede-gedenya. Mungkin zaman itu b-boy lagi. Parah-parahnya kan gitu. Lagi banyaknya. Nah disitu gue tuh banyak dapet referensi hip hop tuh dari MTV. Waktu itu karena internet belum terlalu semasif sekarang kan. Apa yang gue denger tuh dari MTV. Apa yang ditayang di MTV. Nah gue dapet optional hip hop di luar MTV tuh di video skateboard. Dan banyaknya video lagu-lagu hip hop yang gue denger di lagu skete itu. Rata-rata lagu yang bukan ada di MTV. Kayak gue tau M.O.P. Gue tau Deleted People. Gue tau Jurassic Five tuh dari si video. Dan rata-rata memang lagunya tuh kebanyakan old school gitu. Nah dari situ gue udah mulai jatuh cinta dari si hip hop. Gue kayak wah ini tuh lagu hip hop kayak banyak unsur sampel lagu-lagu zaman dulu ya gitu. Yang sampe gue nge-reminis oh ini lagu aslinya ini gitu. Dari situ gue punya kebiasaan untuk digging. Digging untuk cari. Makanya kalau bisa cek di komputer gue sekarang 80 persen. Lagu hip hop tuh cuma 20 persen. 80 persennya semua lagu lama gitu. Karena gue menulari kayak tertular. Wah lagu-lagu zaman dulu tuh bisa segokil ini ya. Akhirnya gue lebih banyak sekarang mendengarkan lagu-lagu soul. Lagu-lagu funk gitu. Sampai pada akhirnya kenapa gue ngambil lagu si move itu. Gue jujur pak. Acara b-boy itu gue selalu menarik. Gak tau kenapa. Gue selalu suka. Yang pertama gue suka lagunya. Ketika lagu breakbeat funk gitu. Kayak ada energi aja gue kayak mendapatkan energi buat nonton. Meskipun gue gak bisa gitu ngelakuin. Gue cuma joget-joget yang gue malu juga kalau mau joget. Badan gue kaku gitu kan gak bisa. Akhirnya pas dia lagi udah ini ya itu. Pertama gue suka lagunya. Gue suka gitu funk dengan sosok James Brown sebagai godfathernya mungkin. Godfathernya dari funk. Terus orang yang bisa ngelakuin gerakan-gerakan b-boy itu gue miss gitu. Akhirnya gue dengan sekedar ada acara b-boy. Gue nonton pun udah sangat menikmati. Filip? Filip? Filipong? Sama ternyata pas ngobrol. Kek, Filip lu kok suka nonton ini sih? Gue cuma suka doang. Gue gak bisa b-boy. Cuma gue enak aja denger lagunya. Oh kita sama. Makanya kalau lagi ada acara itu tuh gue mau Filip, Filip ada yang b-boy nonton gitu. Cuma sekedar nikmatin musiknya gitu sama nonton orang yang b-boy gitu. Karena kalau menurut gue pribadi, gue belum ketemu tuh kok. Yang seleranya tuh gue bisa klik tuh. Pas di lagu move gue, eh ini nih akhirnya ada juga nih. Karena mungkin sebelumnya Hasan yang udah gak tau kemana sekarang dulu tuh paling gue sering main di rumahnya gue paling-paling deket tuh sama dia sama Stan. Cuma setelah itu gap-nya udah tuh hilang tuh. Producer-producer rap menurut gue ya sekarang beat-nya gak masuk di gue sampe gue denger si move itu kok. Ya mungkin gue nyampe dia. Mungkin kita punya kesamaan sedikit banyaknya referensi selama ini yang didapet. Mungkin kan Fabian dari dunia b-boynya yang memang udah tercekoki musik yang breakbeat gitu jadi energi Fabian. Ya gue pun juga sama gitu. Walaupun gue sampe hari ini gue gak bisa gitu nge-b-boy. Susah. Kalau gue nge-rico frekuensinya di mabok. Dia minum dulu. Bangin dong. Bangin dong. Tuh lu lagi. Dia gak mau minum sih hari ini. Ini susah kalau minum Riko. Justru pas yang di Amerika nih gue pernah ada. Jadi si Grandmaster Case itu akhirnya dateng ke Harlem. Dia ada lapangan basket gitu. Gue gak tau apakah si lapangan basket ini jadi. Rucker mungkin kok di Harlem. Tau tuh Rucker. Rucker gimana? Rucker di Harlem seharusnya. Nah itu. Rucker Park bukan? Dia mak... Lampangnya down gitu. Mungkin ya gue lupa. Jadi pas masuk ke lapangan itu tuh gue kaget kan. Abis dibawa. Jadi kita abis dari ke graffiti dulu ada landmarknya graffiti yang paling bersejarah gitu. 5 points. Di sekolah. Dalam sekolah. Dalam sekolah. Dung kan? Ya. Dung kan? Yang sekarang udah diruntuhin? Oh enggak. Dia dalam sekolah gitu. Dan sengaja dari pihak sekolahnya gak dihapus. Karena itu pemerintah Amerikanya sengaja ya itu dijadiin landmark gitu. Habis dari sini kita cuma jalan sekitar berapa ratus meter ketemu tuh lapangan itu. Nah si Grandmaster Case ini tiba-tiba suruh orang, suruh ngelingkar. Terus dia nanya kayak lu sebutin apa bagian tersulit yang paling susah dari semua elemen hip-hop gitu. Dia nyebut MC siapa? Ada berapa kayak nge-rat apa segala macem. Sampai akhirnya B-Boy semua setelah tangkat tangan. Dan dia pun mengakui kalau B-Boy itu salah satu elemen hip-hop yang paling susah. Karena dia bukan cuma otak gitu, bukan cuma kreativitas. Tapi juga otot gitu. Otot yang berpengaruh gitu. Akhirnya dari sana gue kagetnya ada si salah satu krunya Rocksteady. Rocksteady crew. Dia rambutnya kayak afro gitu. Dia pambil bawa kereta bayi gitu sama anaknya. Kayak orang latin, agak-agak latin gitu. Banyak banget. Dia bawa. Akhirnya yaudah. Dia kayak showcase gitu, showcase. Dan gue baru tau nih ngerasain kalau musik itu punya energi yang bisa bikin orang yang tadinya mood gitu. Yang gue bilang itu kayak gila sih ini ada magisnya sih musik gitu. Ketika gue yang gak bisa B-Boy karena tapi semua orang kayak harus hype gitu. Gue aja yang menyadari gue gak bisa B-Boy. Tiba-tiba gue semua orang tuh satu orang satu orang suruh joget. Dan gue mau gitu. Karena memang gue ngerasain energi semua orang kayak ayo ayo semuanya. Ibu-ibu siapapun ketengah kayak wah jadi gila ya keren gitu. Maksudnya kayak ada, ya itu pelajaran yang gue dapet kayak musik tuh ada energinya gitu. Energi bukan kasat mata yang gue bisa rasain ketika gue main skateboard. Kenapa gue selalu pake headset. Yaitu selama ini mungkin gue yang gue rasa gue dapet energi aja. Lo jadi semangat main skateboard segala macem. Nah waktu trip lo ke New York kan itu khusus hip hop. Oke. Pas lo extend, lo ngecek spot-spot skateboardnya gak? Nah itu gue... New York streetnya terkena gak? Iya baru diposting sama dia. Makanya gue tuh mikir kenapa gue berani extend dua bulan. Bukan cuma misi gue adalah bukan hip hop. Selama ini cita-cita gue pengen ke Amerika ketika gue main skateboard pun juga gue yang kita semua menganggap kalau si Amerika ini sebagai si Mekahnya dari skateboard. Akhirnya gue manfaatin dari sisa waktu sebulan setengah untuk extend ini. Yaudah gue pengen main skateboard gitu. Gue bawa papan. Akhirnya yaudah gue coba cruising gitu sama temen. Ada waktu itu ada salah satu anak senayan skateboarder. Dia udah tinggal di sana. Patria? Keket, keket. Keket. Nah dia yang tinggal di sana dan dia juga yang ngefasilitasin gue untuk tinggal bareng. Tadinya gue mau Airbnb sendiri. Terus gue cek harganya gila sebulan setengah. Ini kalau di Indonesia gue udah bisa bikin usaha. Akhirnya untungnya si temen gue itu ngasih fasilitas untuk tinggal. Gue tinggal bareng sama dia yaudah. Dan dia juga enaknya anak skateboard kan. Jadi dia tau lah apa yang gue mau. Oh gue pengen ke spot ini. Nah dia nganterin kalau dia lagi off segala macem. Yaudah gue puas-puasin sebulan setengah itu. Dan skateboard salah satu alat penyelamat gue pak. Disitu. Lo bayangin gitu. Gue kaget. Gue sempet shock culture aja. Ketika gue belum pernah keluar Asia sama ini. Pas tiba-tiba gue dateng ke Amerika. Gue kaget gitu orang-orang yang. Istilahnya hobo-hobo gitu. Orang-orang homeless disana tiba-tiba dateng. Langsung aja game yaudah. Gue kaget. Sampai pernah hari pertama gue baru keluar nih. Masuk ke taman. Ada tiga orang gitu nyamberin gue. Minta duit gue langsung puter balik. Gue mau nyari makan. Gak jadi gue masuk lagi ke hotel. Gue takut gue. Kayak sempet. Anjing ini dimana gue bilang kan gitu. Takut sedangkan orang di. Kita kan itu hal yang jarang gitu. Sedikit tabu lah orang langsung tiba-tiba minta. Walaupun ada yang malah. Ternyata gue baru tau itu hal biasa. Dan temen gue tuh yang orang Jakarta itu. Dia ngasih tau. Men lu coba bawa papan. Coba bawa papan. Karena mungkin papan tuh dianggapnya kayak. Lu sama-sama hidup di jalan gitu. Dan bener alhasil. Setiap gue keluar. Tujuan gue kayak gak main skateboard. Gue bawa papan gak ada yang nyamberin gitu. Karena mereka mengira kayak. Oh gue gak bakalan nyenggol anak skateboard. Karena yang gue liat nih. Anak skateboard sendiri. Gue yang anak skateboard. Ngeliat vibe-nya anak skateboard disana. Brutal pak. Lagi cek spot gitu. Tiba-tiba ada mobil taksi ngalangin. Dia lagi main. Kehalangin. Disuruh kayak. Wah apa kok. Apa lo segala macem. Si supirnya biasa. Tiba-tiba kaca belakangnya dipecahin. Pake papan pada lari gitu. Gue sampe yang ngeliat tuh kayak. Anjir gini banget. Gue aja yang anak skateboard kayak. Aduh. Gak ada ahalaknya. Nah mungkin ya itu mereka kayak memandang. Ya sama-sama kehidupan keras. Iya. Akhirnya ya udah. Di sini biasanya minta dulu di lampu merah kok ya. Ada juga yang nyamperin di rumah makan. Ada juga. Minta-minta kan maksudnya. Nah kan lo udah. Kalau skate sama hip-hop kan. Relasinya ada. Dan pasti stylenya. East sama West beda juga nih ya. Untuk di dunia ini. Kalau untuk skate sendiri nih. Taste lo lebih ke East atau West? Dan sama hip-hop? Gue kalau untuk saat ini ya. Kan gue gak tau nih bedanya East sama West untuk skateko ya. Kalau diko sih pasti tau. Di skater. Tau. Kalau di skateboard mungkin berapa tahun kebelakangan ini. Empat tahun kebelakang lah. Gue baru nyadar, relas kalau si skateboard tuh ternyata ada warna. Yang tadi Pabian bilang tuh. West sama East. Mungkin kalau anak skateboard nih yang nonton tau lah. Stylenya anak New York sama stylenya anak LA tuh beda. Setelah boomingnya Video Supreme waktu itu. Gue termasuk salah satu orang yang nge-realas setelah video itu keluar. Kayak. Saya punya style beda ya. Kayak di New York tuh dia lebih raw gitu. Orang-orang yang kayak main di street banget. Jadi kayak sistem untuk check spotnya pun beda. Eh gue mau main. Main skateboard. Mereka lebih cruising gitu kalau anak New York tuh cruising bawa papan. Tiba-tiba dia nemu kayak trotoar. Dia hajar bentar-bentar dicari lagi. Lebih kayak rebel gitu. Sebetulnya yang di LA pun rebel. Tapi di LA tuh lebih kayak tipikalnya. Karena mungkin gue ngeliat teritorinya yang apa ya. Keadaan si tempatnya yang berjauhan. Kalau New York kan dia kemana-mana tuh deket karena ada subway segala macem. Dan dia pun bisa cruising dengan keadaan kota Manhattan seperti itu. Nah kalau di LA untuk pergi ke spot satu sama spot lain. Dia mesti pakai mobil segala macem. Itu mungkin yang sedikit banyaknya ngebentuk si skater-skater di LA. Lebih kayak gue dateng satu spot. Gue langsung nyobain aja nih satu spot ini yang big gitu yang gede. Tapi dengan trik yang gak har. Nah itu kebentuk pak menurut gue. Jadi dimaksimalin. Dimaksimalin. Dan bentuk style-stylenya kayak si Nigel Houston. Kayak gitu skater-skater yang emang. Itu West tuh. LA dia sih. Itu LA. Nah kalau untuk anak-anak East Coast gitu. Anak-anak New York. Dia punya style-nya sendiri yang kayak gitu. Yang lebih serampangan gitu. Saya pilih tuh ada yang negro, New York kerjaannya gegep mulu. Oh ini rider-anak. Adidas bukan-bukan ya? Udah agak tua ya. Kenapa Fiji? Fiji. Anggi, Anggi. Kalau Fiji mah segalanya diusahain. Bukan diusahain itu doang. Anggi Houston, Dunk. Apa Jones. Kayaknya apa Jones. Oh Tyson Jones. Tyson Jones. Ini New York banget tuh ya. Ini New York banget. Lihat. Salah satu tipikal ikon skater. Kalau mau lihat gimana sih tipikal anak skateboard New York. Ya Tyson Jones gitu bentuk. Tepuk banget tuh ya. Wih. Dia kayak. Apa ya. Dia dapet lah. Dari stylenya yang serampangan. Tapi gak kalah gitu sama beatnya sama trik-trik anak skate di Los Angeles gitu. Nah kalau hip hop. Kalau hip hop ya itu. East atau West. Tupac atau Biggie kok. Tupac dari East. Tupac dari West. Dua-duanya sih menurut gue. Gue inspired dari mereka semua. Ada yang bisa diserap dari dua sisi ya. Kayak misalnya. Oke untuk Biggie. Gue lihat dari struggle life-nya. Nah dia kayak. Wah masih penjara. Dia mesti jualan drugs dulu. Sampai akhirnya kebentuk warna musiknya pun juga gue sedikit berpengaruh dengan boom bap New Yorknya gitu. Yang sangat kental kan. Itu seorang Biggie. Nah kalau Tupac gue lebih kayak ke attitude sih. Kalau Tupac jenis musiknya walaupun gue gak. Ya kalau gue boleh memilih gue lebih memilih boom bap daripada musik yang. Gangster rap. Iya gangster rap apa ya jifang gitu. Kayak gue lebih memilih ke boom bap. Tapi yang gue lihat dari seorang sisi Tupac tuh lebih ke attitude gitu. Kayak lu yang ada di mindset gue. Anak hip hop tuh ada tipikalnya yang orang yang bener-bener kayak geek banget sama lirik dia. Tapi lu mesti dapet juga kesan selengeannya gitu. Lu mesti nunjukin kalau hip hop tuh kayak lu ada selengean gitu. Itu ada di Tupac tuh. Itu ada di Tupac sih kalau gue bilang gitu. Selengean kayak Ibel kan jadinya si Bandel. Si Ibel. Dia terlalu selengean gitu. Itu sih yang gue ambil gitu satu-satu. Nah jadi ada beberapa temen skater gue. Gue gak bisa sibuk nama tapi ini dong. Aduh kenapa tuh? Kan gue tipenya suka. Kalau lagi mabok tuh gue suka. Misalnya disebelah gue skater nih. Gue tuh suka nanya. Eh scene skater di Indonesia tuh gimana? Ini mabok juga kan. Jadi jawabannya pun jawabin maboknya. Jujur, jujur. Sehingga ada satu topik. Kalo lu. Wah kalo Domdom tuh salah satu orang yang bicara technical tuh sangat di atas rata-rata. Dia nih kok ya. Itu ngobrol lah mabok. Mabok kali. Dia gak. Dia gak. Orang ini gak nih. Tau kan siapa yang gak? Siapa tuh? Jangan dong. Gue tau nih. Jangan. Kadang-kadang dia mabok juga nih gitu. Pokoknya ada kesan itu tuh. Dan gue jadinya gue nanya ke beberapa orang juga. Oh iya kok kalo dia sih gue gak terbantahkan tuh. Gue gak kesitunya sih. Ya menurut gue kan. Lu sekarang nih beberapa tahun terakhir memang fokusnya lebih ke hip hop kan. Iya iya. Iya kan. Sebenernya kalo skate itu sendiri. Apa sih artinya buat lu? Buat gue sekarang. Di hidup lu? Iya. Buat lu sekarang. Sekarang. Gue tuh tipikal yang pemikir kok. Jadi karena gue mungkin pengangguran. Itu kenapa gue banyak aktivitas ya. Gue kegiatan gak kayak orang-orang yang punya office hour. Dan gue juga belum keluarga yang mesti menyitap pikiran gue untuk keluarga gue. Dan gue masih tinggal sendiri. Akhirnya gue banyak waktu luang. Gue kadang-kadang sering berpikir gitu. Bahkan mikir yang lebih fundamental gitu. Termasuk gue berpikir skateboard tuh apa ya. Dan gue pun ngobrol sama anak. Mendapatkan input sana sini. Sampai akhirnya. Oh gue tau nih ketemu jawabannya. Jadi sebetulnya skateboard tuh gue bisa katakan. Ya soalnya wise gue sekarang nih. Skateboard tuh mungkin alat. Cuma sebuah tools gue. Tools dimana yang bisa menghasilkan. Gede banget berpengaruh ke hidup gue. Jadi ketika lu bertanya. Apa itu skateboard? Menurut gue gak lebih dari alat. Alat tapi yang. Tapi ntar dulu gitu gue bilang. Alat apa dulu? Ini alat yang bisa ngerubah hidup gue gitu. Ini ngerubah hidup gue dari gue pola pikir. Gue rasain impact gede dari skateboard tuh. Ya udah lebih dari setengah perjalanan hidup gue gitu. Gue di skateboard. Gue langsung kebentuk ke. Ya gue hari ini gitu. Sampai sedikit banyaknya pengaruh ke si musik. Begitupun juga musik. Ketika gue terjun di. Eh musik ada pengaruhnya dari skateboard. Di musik pun juga. Ada pengaruhnya juga nih dari. Eh kebalik ya? Nah ini fontanya. Fontanya kok. Pokoknya saling ini lah. Kagi loh. Saling. Saling mau. Simbiosis. Simbiosis gitu. Saling mau pengaruhi. Iya. Skateboard ada pengaruhnya dari musik. Musik pun ada. Kayak lu bilang aja technical. Kenapa sampai ada orang nyebut gue technical. Gue pun juga gak menyadari. Kenapa gue main technical. Mungkin kebanyakan stereotype-nya. Orang yang main technical tuh. Orang yang dengerin musik hip hop. Oh gitu. Iya. Stereotype-nya. Loh berarti TX? TX hip hop gak tuh? Hip hop kayaknya tuh. Tapi gak banyak. Maksudnya itu gak yang saklek bener ya. Cuman stereotype kebanyakan. Orang yang. Ya lu lihat video dah. Video. Mainnya technical gitu. Let's say. Kayak manual. Kayak trik-trik yang ribet. Kalau lu gedein volume-nya. Kebanyakan pasti musik hip hop. Mungkin itu salah satu. Diluar alam sadar gue. Kenapa gue jadi main ke begitu. Karena apa yang gue tonton. Gitu kayak. Ya udah. Jadi dia berjukannya seperti itu. Ya karena kalau skate kan. Setiap orang pasti ada musik yang mereka suka. Kayak ada skate kan. Ada yang dan-dan-dan yang hip hop. Ada juga yang punk rock gitu kan. Berarti emang open banget ya. Open. Tapi kalau ketemunya dari dulu tuh udah pakai. Sepatu wallabies. Itu udah. Skater ada. Yang begitu. Tadi gue pengen gue pakai wallabies. Karena dom-dom mau dateng. Cuman. Tanda. Kalau kenapa memilih wallabies. Gue jujur wallabies tuh. Kayak universal genre aja. Kayak semua anak genre. Lu katain lah. Anak hip hop. Kayaknya rapper-raper tuh. Kayak punya sepatu wajibnya tuh wallabies. Anak. Anak. Udah jelas lah. Anak wayo. Rege. Ya. Anak-anak gitu. Wallabies. Anak-anak indis gitu. Pasti. Hipster-hipster. Kalau misalnya lo. Boleh memilih gitu. Lo jadi pro skater kelas dunia. Apa jadi DJ kelas dunia. DJ hip hop kelas dunia. Adul. Pertanyaan di satu tuh. Pertanyaan di satu. Karena dia multi talent nih. Makanya. Pertanyaannya DJ tuh. Gue jujur. Jujur ya. DJ tuh gue ngerasa gue kayak yang baru kemarin banget pak. DJ tuh emang. Gue gak berani. Ketika gue berbicara soal DJ yang lebih expert gitu. Gue gak punya kapasian. Karena gue sendiri masih belum pede. Dengan apa yang gue punya gitu sekarang. Cuman kalau untuk berbicara. Apa ya. Kayak. Produsers apa ya. Semuanya pun juga sama sih. Kayak producer deh. Kalau producer gue memilih skateboard. Apa ya. Eh bisa nge-rap juga kok. Makanya. Curang. Masak bisa. Masak bisa. Masak-masak beat gitu. Untuk saat ini. Mungkin gue memilihnya. Si produce sih. Tapi. Ya kenapa gue memilih itu. Bukannya gue lupa. Apa ya. Lupa isinya. Eh apa. Lupa. Apa sih. Ibarat itu yang kacang lupa kulit. Skate udah mentok kok. Gue udah merasain on top pasti. Karena ini ada passion baru kan. Lebih ke kondisi. Sebetulnya gue gerget di skateboard itu masih gerget banget. Gue pengen banget gitu. Kayak ngeliat sekarang siapalah. Sanggu. Tiap dia ngeluarin video skate kayak. Gue gatel. Gue pengen gitu. Yang dia lakuin. Cuman waktu itu 2014. Gue ngalamin. Cederah yang tiba-tiba. Gue pun gak tau. Dan ternyata. Cederahnya itu akibat akumulatif. Akumulatif ketika gue dulu sering engkel ke seleo. Gue dibawanya tukang urut. Dan itu ternyata. Kenapa si tukang urut. Tidak dibenarkan di dunia perdokteran. Sampai hari ini. Di dunia medis ya. Di dunia medis. Karena memang di urut itu. Ada dampak jelek. Dan gue termasuk salah satu korbannya. Jadi ketika gue ke seleo. Mungkin setiap ke seleo gue di. Di batak apa ya. Digituin. Dia ada dampak buruknya setelah jangka panjang. Gue ngalamin namanya pengapuran. Jadi. Kalau ke seleo itu kan. Logikanya adalah urat. Urat yang salah. Ketika lo batak dia ada suara. Nah itu tuh. Sebetulnya suara tulang. Ketika tulang sama tulang bersentuhan. Dia kan setiap tulang itu ada engsel tuh. Nah kita gerakin si engkel. Mungkin engkel kita nih. Krak. Nah itu ada engsel yang. Kegeser. Bersentuhan. Kegeser. Lama kelamaan. Kalau orang semakin berusia. Dia ada pelumas tuh kan. Setiap engsel. Nah si pelumas ini tuh semakin kita bertambah usia. Dia berkurang. Itu kenapa atit-atit selalu makan vitamin. Itu untuk memperbanyak produksi minyak ini. Karena kita kan membutuhkan gerakan. Nah gue habis waktu itu. Gue pun gak terlalu memperhatikan gizi gue. Segala macem. Kebanyakan itu. Nah tulang sama tulang tuh bisa pecah pak. Karena itu kenapa dulu. Lu gak boleh lu kayak. Krek-krek banyak. Karena itu dia. Ya gila. Emang lu suka krek-krek. Gak boleh lebih. Bener gak gak boleh kan. Gak boleh itu sebetulnya. Dia boleh aja. Kalau misalnya kan orang-orang sugesti. Kalau kenapa pengen itu pegel. Gue nanya waktu itu sama dokter. Jadi apa solusinya. Ya lu stretching. Nah kayak gitu tuh gak boleh. Gak boleh. Dia kayak. Kalau misalnya lu ngerasain pegel di leher. Ya lu stretching lah. Kayak sebelum olahraga. Itu sebetulnya bakal ngilangin. Pegel lu gitu. Karena yang pegel tuh dari urat. Nah gue akhirnya kena. Gue sering kayak gitu mungkin pecah. Nah si pecahan tulang ini. Yang bakal ngebentuk jadi tulang baru. Nah itulah gue pengapuran waktu itu. Gue lagi ngedit pak. Ngedit video waktu itu. Tiba-tiba pas ada temen gue di rumah. Gue waktu di Bandung. Pas gue berdiri. Itu sakitnya bukan main tuh. Tiba-tiba langsung kayak kaki bengkak. Terus kayak orang parises gitu keluar urat. Tiba-tiba udah kayak engkel. Padahal gue gak ngapa-ngapain. Ternyata pas besoknya gue bawa ke dokter. Dokter ronsen. Eh ditanya kan diagnosa dulu. Oh lu gak ngapa-ngapain. Wah ini saya curiganya pengapuran. Ternyata pas di ronsen bener pak. Di engkel kanan gue tuh udah tumbuh berapa milik gitu. Dan itu solusinya harus dioperasi waktu itu. Gue mau waktu itu operasi. Tapi ngumpulin dulu. Karena duitnya juga gak sedikit kan. Akhirnya gue janji bikin appointment lagi sama dokternya. Pas gue mau operasi. Gue nelfon temen gue yang pernah sama. Ada senior orang-orang yang sebelum gue di dunia skateboard lah gitu. Terus dia pun sama juga kena pengapuran. Dia ngomong oke untuk operasi mungkin untuk recovery-nya sekitar 8 bulan sampai 1 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan si tulang itu bakal tumbuh lagi. Karena kan tulang tuh dia metabolismenya cepat tuh pertumbuhannya. Jadi ketika lu patah, ditempelin, dia 3 hari tuh udah nempel gitu. Sama halnya kalau misalnya kita motong tulang si pengapuran itu. Entah jarak berapa bulan kemudian tulangnya bisa tumbuh. Gue langsung mikir kayak, wah percuma ya dong. Gue ngeluarin duit gede gitu. Dan gue mesti istirahat. Ada kemungkinan tulangnya tumbuh. Akhirnya itu yang mengurunkan niat gue untuk buat operasi gitu. Tapi temen gue ngomong. Itu juga setelah 10 tahun dong. Lu mau kalau masih ada misi lagi di skateboard ya lu lakuin gitu. Kalau worth it. Gue semikir kayak, aduh. Udah deh gak usah. Akhirnya gak usah tuh. Gak usah. Konsekuensinya adalah ke pola pikir dan style main gue di skateboard sekarang. Akhirnya diubah. Mau gak mau pak. Karena kondisi yaudah gue akhirnya kayak skateboard. Udah gue menikmatiin aja lah. Menikmatiin gue masih di dunia ini. Gue masih bisa seneng-seneng ketemu sama temen-temen gitu. Dan trik pun gak yang kayak dulu. Gue hari ini mesti ngejar trik ini. Kalau sekarang kalau masuk syukur gak masuk yaudah gitu. Gue cobain next time. Dan alhasil kerubah ke mindset gue ya itu. Ke pola pikir gue kalau gue ngomongin skateboard. Skateboard is just for fun gitu. Ya oke lah whatever. Kalau misalnya lu masih emang mengejar untuk kompetisi. Lu mengejar untuk apapun. Ya itu sah-sah aja. Tapi untuk di saat ini. Gue udah berpikir skateboard is for fun gitu. Karena tujuan gue di skateboard. Ada lebih besar daripada tujuan gak awal. Tujuan gue awal adalah gue pengen pengakuan. Gue pengen dapet sponsor. Sampai pada akhirnya gue disini merubah pola pikir. Kalau gue main skateboard tuh. Ada banyak yang gue dapetin di luar itu gitu. Sampai ke pola pikir. Bahkan di dunia karir gue di musik sekarang. Itu skateboard yang ngebentuk. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Ko. Ya. Menurut lu kekurangan di skate sama di hip hop Indonesia apa? Kekurangan ya? Oh menarik tuh. Waduh nanti gue di judge-nya warang-warang. Kalau kelebihan sih. Ntar bagus ko. Iya ya kalau mau main kelebihan pasti udah ada ya. Kalau kekurangan. Skate dulu? Skate ya. Ini gue pribadi nih. Sekalian aja nih. Gue ngeliat perkembangan teknologi sekarang skateboard gitu. Dengan informasi udah ada. Udah ada Instagram, udah ada Youtube. Mungkin katakan pada saat gue dulu. Youtube belum ada. Instagram pun belum ada. Cara salah satu. Untuk pengakuan. Bukan pengakuan ya. Karena gue anggap skateboard tuh sebagai platform seni gue. Platform gue berekspresi, gue berseni. Ketika gue pengen melakukan ekspresi ini. Dan gue pengen mendapatkan pengakuan. Apresiasi dari orang. Maka gue bikin video. Itu mungkin yang dilakuin bukan gue aja. Bahkan skater-skater pro waktu itu di Amerika pun melakukan hal itu. Yaudah. Kayak ibarat main musik. Tujuannya ada bikin album gitu kan. Kalau di musik. Kalau sekarang ya banyak orang keluar single. Sama halnya di skateboard. Skateboard sekarang sedikit banget orang yang... Untuk bikin video part gitu. Dia lebih banyak. Untuk upload di Instagram. Tapi gue balikin lagi. Itu gak salah. Karena kita hidup di era sekarang gitu. Kan kembalikan lagi sama orangnya. Setiap skater pasti punya tujuan. Kenapa gue main skateboard. Rata-rata. Setelah main skateboard adalah. Mendapatkan apresiasi. Gue pengen ngeliat. Jeri payah gue udah nge-trick banting tulang ini. Gue dapet apresiasi. Mau itu jelek. Mau itu bagus gitu. Makanya. Dengan adanya Instagram. Adanya Youtube. Mungkin ini ada platform yang lebih praktis. Dan exposure pun orang-orang. Semua sekarang lagi ngeliatnya Instagram. Instagram kan gitu. Jadi. Yang gue liat di dunia skateboard. Sekarang tuh. Jadi kebagi dua. Ada orang yang skater yang lebih more to Instagram. Ada orang yang masih tetap keep di video part. Nah. Gue ngeliatnya disitu. Ada sedikit kayak. Kesenjangan. Walaupun gak terlalu jelas ya. Tapi ada juga yang jelas. Ya gue sedihnya ngeliat di scene skateboard tuh. Malah jadi kepecah. Bahkan orang yang saling menusuk. Gue bilang menusuk dari belakang gitu. Padahal. Men. Kita sama-sama main skateboard gitu. Maksudnya. Tujuan kita tuh sama loh. Kita. Goal kita sama. Tapi ketika. Punya style yang berbeda. Ada yang melakukan gue di Instagram. Ada yang ini. Mereka saling menggunjing. Menggunjing. Mungkin gue ngeliat sih. Ya. Sekarang gue gak mau menafik. Mungkin ada beberapa orang yang kayak cemburu. Cemburu ketika. Ah. Kok dia yang cemburu. Dia gak punya video part. Tapi kenapa cuman bermodal Instagram. Dia bisa dapet sponsor sebanyak ini. Giri. Iya. Gue tau sih itu yang dimaksud siapa sebenernya. Tapi gak apa-apa. Gue gak akan menyebut sama orangnya. Gue mencoba untuk. Berpikir. Istilahnya. Sefundamental mungkin. Gue mencoba untuk netral. Gue. Untungnya Alhamdulillahnya gue tuh pernah berada di posisi orang-orang yang keep di video skate video part. Gue pernah bikin video part. Dan pada akhirnya gue melihat suatu fenomenal ini. Instagram YouTube tuh gak ada salahnya. Justru kita mesti manfaatin. Betul. Kayak. Ini tuh platform baru loh. Kita berada di dunia era yang baru gitu. Ketika lu mau melakukan tetap keep video part. Ya lu lakuin gitu. Dengan konsekuensi yang ada. Konsekuensinya adalah bikin video part tuh gak susah. Eh gak gampang gitu. Susah banget lu mesti nahan. Lu mesti cek spot tiap hari selama tiga bulan. Gue makanya disini posisi orang yang bisa ngebikin video part. Gue acungin jempol. Kayak keren. Sama seperti di hip hop. Gue liat di hip hop orang-orang yang bisa ngerjain album. Gue tuh tangan. Dan gue pun sampai hari ini. Gue gak mampu gue. Gue ngerasa kayak susah banget bikin album gitu. Karena lu mesti bikin satu kesatuan konsep dari berbagai lagu. Sampai jadi satu album. Nah yang gue sedih kekurangan dari si skateboard tuh kayak lebih apa ya. Ya coba men lu berpikir lagi kalau kita tuh sama-sama main skateboard. Kalau untuk masalah sponsor kenapa lebih banyak dapat. Ya sekarang ngomongin industri gitu. Kita gak bisa memaksakan orang untuk nge-sponsorin kita. Kalau ketika kita ngomongin sponsorship. Berarti kan business. Gue win-win solution dong. Gue gak mungkin gue sebagai brand gue ngasih duit lu 100 juta. Gak mungkin kalau dia gak dapet apa-apa. Harus dong gue dapet kayak feedbacknya. Nah mungkin mereka ngeliat si industri ini. Yang ngeliat kenapa mereka banyak nge-sponsorin Instagram. Karena mereka butuhkan exposure. Dan itu yang dapet exposure. Walaupun sebetulnya gue pun punya pembelaan. Gue kalau memikirkan soal skateboardnya. Gak seperti ini loh sebetulnya skateboard tuh. Kayak sama aja kayak kita jatohnya nunduk di. Ya katakan let's say kapitalis gitu kan. Gitu korporat gitu. Cuman realistis aja gitu. Gue berpikirnya mudah-mudahan untuk orang-orang yang punya idealis di skateboard ini. Dia pun usahanya bisa maju. Dan kita juga pengen gitu menciptakan ekosistem di skateboard tuh yang sama-sama maju. Pelaku skateboardnya adalah. Eh pelaku industri nya adalah anak skateboard itu sendiri. Dan konsumennya ada dari anak skateboard. Ya itu kan sering banyak orang yang bilang support your local sketch shop. Support your local brand. Itu dalam artian tuh kita mesti menyehatkan dulu keadaan industri ekosistem di skateboardnya. Jadi kayak kenapa yaudahlah lebih baik kita beli aja nih brand yang emang pelakunya anak skateboard. Mungkin itu cuma sekedar luarannya. Tapi gue paham maksudnya kenapa mesti kayak gitu. Ya karena kita mau menciptakan suatu ekosistem di industri skateboard itu sendiri tanpa adanya embel-embel dari korporat. Walaupun gue bilang ada beberapa korporat nih yang masuk. Let's say sekarang Nike terjun kan. Adidas, Converse gitu. Mereka which is yang udah brand yang besar gitu kan. Tiba-tiba dia mau skateboard. Itu gue kalau menanggap pihak hal yang positif, sangat positif gitu. Selagi dia pun mau win-win solution sama skateboard. Dia mau memajukan industri skateboard, kenapa enggak? Ya asal fair aja gitu. Enggak yang serta-merta oke lu istilahnya kan brand-brand ini. Dia cari duit dari skateboard ini. Otomatis ya skateboardnya lu mesti fair dong. Kalau lu cari duit di skateboard, ya skateboardnya juga disejahterakan. Sama-sama adil aja. Enggak yang serta-merta gue cuma cari duit doang, skateboardnya enggak diperhatiin gitu. Nah yang pesen dari gue adalah untuk orang-orangnya pun yang bergerak di dunia istilah katakan platformnya sebagai sosial media ini. Ya lu, udah lu jalanin. Tapi satu pesen gue, lu jangan mau lu ngejual solo sebagai skateboarder ke si korporat gitu. Ketika lu dibayar, mereka berani bayar gede sama lu, lu jangan jadi badut lah. Dan tanda kutip lu jangan jadi badut. Lu mesti mempertahankan, lu skateboarder gitu. Lu punya nilai, lu punya value. Ada enggak skater kita? Kalau yang gue liat sih ada. Lu mancing sih, lu. Ya emang harus. Ada, ada. Ada sih. Gua udah gua siap. Ada. Tapi ya gue siapa? Gue cuman kan disini kalau keinginannya gue, gue pengennya seperti itu. Kalau yang gue liat kenyataannya memang ada, tapi gue enggak bisa memaksakan karena itu pilihan. Karena itu pilihan. Dan gue sangat menghargai, respect. Orang itu mungkin punya tujuan gitu. Dengan ini mungkin dia bisa jadi badut. Ya udah. Tapi... Dia jadi badut. Gagre. Enggak, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Apapun yang dilakukan, ya jangan saling cemburu, jangan saling membencilah gitu. Untuk di scene sih lebih kayak ke SDM-nya aja, yaudah sama-sama support aja. Kalaupun ada beda style, jangan lantas lu jadi membenci orangnya gitu. Maksudnya yaudahlah kita sama-sama punya satu tujuan kok, kayak skateboard maju. Kalau untuk hiphop berarti sama juga? Hiphop kurang lebih sama. Ya lebih kayak... Padut juga kok. Lebih kayak inilah, ke mentalitas orangnya, kita bersaing boleh kompetitif, tapi yang sehat lah gitu. Jangan serta-merta lu jadi kayak... Ngomongin di belakang, lu saling menjatuhkan. Alah, so wise gini gue. Baik banget, terus tuh pendewasaan. Pendewasaan, ya itu mungkin karena waktu luang gue banyak. Gue kadang-kadang suka kayak gitu. Gue gak tau ya orang yang sering mikir ini kenapa ya. Malah, kenapa gue gak ambil kuliah filsafat dulu ya. Gue pengen sih kayak gitu. Cuman udah... yaudahlah. Ya itu dia, saya Indra Domdom. Dari Dian. Aduh, gue yang jadi banyak ngomong. Mah-mah-mah. Sampai dulu, thank you. Peace out.